Pemirsa Menteri Agama Yakut Kowil Komas siap diproses jika terbukti terlibat dalam dugaan korupsi pengalihan kuota haji 2024. Yakut mengaku Kementerian Agama tidak pernah main-main dengan pelaksanaan ibadah haji. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 11 September, dia pun terbuka siapapun pihak yang dianggap bersalah untuk diseret ke hukum. Yakut juga membantah dirinya menghindar dari pemanggilan pansus angket haji DPR, pihaknya tidak pernah berupaya menyembunyikan untuk mengklarifikasi kasus tersebut. Dia juga mengklaim bahwa dirinya hingga saat ini belum mendapat surat panggilan untuk menghadiri rapat pansus haji di DPR RI. Priaya akrab di Sapa, Gus Yakut itu pun meminta agar mengecek perihal surat pemanggilan dalam rapat pansus haji DPR kepada kaset jenen DPR untuk memastikan kabar dirinya sudah dipanggil dua kali oleh pansus. Adapun tudingan itu sebelumnya disampaikan oleh anggota pansus haji DPR RI, Marwan Jafar. Ia menyebut pansus haji DPR akan memanggil kembali Yakut untuk ketiga kalinya. Jika masih manggir, pihaknya akan menyeret paksa mengerahkan polisi. Dalam kasus ini, pansus angket haji menelisik adanya dugaan korupsi terkait pelaksanaan ibadah haji 2024. Yakut, yakni diduga perbuatan melawan hukum dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus secara sepihak oleh Kementerian Anggama RI. Adapun kuota tambahan haji itu sebanyak Rp20.000 yang dibagi dua oleh pihak Kemenat. Pinciannya Rp10.000 untuk haji reguler dan Rp10.000 untuk haji khusus. Padahal secara regulasi, pengalihan kuota haji khusus hanya boleh 8% dari kuota haji tambahan yang tersedia. Pengalihan kuota haji khusus inilah yang diduga ada kejanggalan dan adanya dugaan korupsi. Pertamaian kuota haji khusus Maribido menyatakan pernyataan Makir dua kali Saya hormati pernyataan Pak Marwan Sampar Saya hormati sama Bido sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai sekibar Tentu pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Marwan Sampar Sebagai anggota BPRS dan pusat utama haji khusus Sudah berdasarkan pada data dan info yang paling tidak Tetapi sampai saya datang ke sini Sampai saya datang ketemu kawan-kawan semua ini Saya belum pernah mendapatkan data dan info yang bisa dicek Sekretariatan Seksenan BPRS bisa dicek ya Jadi saya nggak tahu itu dasarnya dari mana Makanya saya ingin tahu juga Apakah benar saya sudah berdasarkan dua kali Karena kalau saya belum menerima Sampai saya datang ke sini ini saya belum pernah menerima surat Apakah surat itu tidak sampai ke saya Salah alamat atau bagaimana Ya ada alasan Saya menjelaskan bukan alasan Jadi jangan di-spin off ya Saya akan lihat Karena tugas saya kan sudah banyak Sebagai Menteri apalagi Menteri Agama Kawan-kawan tahu Banyak sekali ada tugas pendidikan Ada tugas keagaman Agamanya itu ada enam yang menjadi mandatori Kementerian Agama Belum tugas-tugas lain Juga tugas halal yang sangat berbatas waktunya Tugas pendidikan yang juga sangat berat Banyak sekali tidak tentu kita akan sesuaikan Toh di mekanisme pasus itu Kan boleh berjadualan ulang atau apa Kalol ya Makanya saya juga akan lihat Kalau nanti ada surat undangan Saya akan lihat Saya akan lihat Kepada prinsipnya kan kita ini Pemerintah Ingin menjelaskan seperang-perangnya Bukan hanya kepada pansus Tetapi kepada seluruh masyarakat Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam proses Perhajian itu Kami di Kementerian Agama Pemerintah juga tidak ingin Ada yang main-main dengan haji Itu kalau ada staf saya Ada perangkat Apa Ke ASM di tempat saya Di Kementerian Agama Terlibat Ya ayo Kita tindak bareng-bareng Bahkan kalau menterinya terlibat Gitu Gitu ya Dalam Prod gitu ya Kalau menunda-nunda itu Pernyataan dari mana Dari pemerintah Ya Tanyakan Pak Marwan Pak Marwan yang ngomong Saya nyaduh saya Tanya Pak Marwan Benar gak temenak menunda-nunda Mohon maaf ya Kalau menunda-nunda Gak ada tuh yang datang dipanggil-panggil Sementara ini kawan-kawan lihat Gak ada yang datang Dari temenak Kan begitu Gitu Gitu Gini 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 ya Saya sampaikan Jadi penjelasan itu Ya penjelasan yang Kami berikan Itu juga Menjadi konsumsi Dari awal saya bilang Pihak semua ini berharap Agar proses di Pancus ini Berjalan secara Kedip Adil gitu ya Sehingga kami juga bisa Menerangkan kepada publik Gitu Itu saja prinsipnya Prinsipnya itu Dan keterbatasan waktu ini Kan mepet sekalian ya Waktunya mepet sekali Nah kita juga Harus menjelaskan Kami pemerintah Memiliki kewajiban Untuk Memberikan juga Perspektif kepada Masyarakat Terutama para Jamaah dan calon-jamaah Pancus itu Mengetahui Gimana Itu proses Gimana Itu proses Gimana Pancus Menemukan Kalau misalnya Ada 5.500 Kualitas 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 Kualitas